Agama Kasar digegerkan tewasnya seorang pemuda dengan luka tembak di luka pelaku penimbakan adalah anggota TNI. Komandan Lantamal 6 Makasar, Brigjen TNI Marinir Ahdi Rahmat menjelaskan pihaknya memastikan pelaku penimbakan adalah benar oknum anggota TNI AL. Dari penjelasan pelaku, anggota TNI itu melakukan penimbakan dengan senapan angin untuk melerai dua kelompok yang terlibat tawuran. Pelaku melakukan penimbakan sebanyak dua kali. Akibat tembakan tersebut, satu orang meninggal dan satu orang yang terluka saat ini telah dirawat di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, Makasar. Kop2SB dilepari batu oleh pihak yang bertiga dari arah tol. Selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis PCP. Dimana setelah itu, Kop2SB menembak ke arah warga yang sedang bertikai sebanyak tiga butir dari balkon lantai dua rumah yang bersangkutan. Selamat menikmati.